Terus kita masuk ke bagian kedua Timbunan tanah lempung Jadi atas backfillnya lempung Bawahnya lempung Dua-duanya lempung Nah ini agak tricky Agak tricky Kalau tadi ini bisa kita gambarkan mudah Ini kita anggap Apa namanya atasnya kering ya Ini kita anggap atasnya kering Bawahnya boleh jenuh boleh tidak Bawahnya boleh ada air boleh tidak Yang pertama ini kita anggap atasnya kering Bawahnya ini boleh ada air boleh tidak Nah terus Kalau yang tadi lurus seperti ini ya Yang tadi lurus seperti ini Kalau kering Kalau basah berarti nekuk sama Kalau basah tadi nekuk Karena disini ada muka air Nah ini kita anggap Apa namanya kita anggap Tak kering dulu Untuk kasus basah kita ngikutin nanti Nah ini kita anggap atasnya kering Tanah ini kering Kalau kering Untuk tanah apa namanya Tanah lempung Biasanya ada tension crack Ini ada tension crack Kalau adik-adik ingat Apa namanya Tekanan tanah aktif di lempung adalah Sigma A di lempung adalah Gamma kali Z kali KA Minus ya bukan plus Minus 2C akar KA Kalau adik-adik ingat 2C akar KA Ini bukan lempung ya Ini tanah Phi C Sorry Phi sama C Ini bukan lempung Ini tanah umum Yang punya Phi dan punya C Kalau tanah lempung Berarti Phi nya sama dengan 0 Phi nya sama dengan 0 KA 1 KP 1 Tinggal Gamma Z minus 2C Nah Adik-adik misalnya Menghitung di permukaan sini Adik-adik hitung di permukaan sini Akan Hasilnya minus 2C Nah Hasilnya minus itu artinya Tarik retak Retaan tarik Nah Retaan tariknya ini sampai berapa Retaan tarik ini sampai berapa Kedalamannya Berarti retakannya tarik itu sampai sigma A sama dengan 0 Di sini ya Ini sigma A sama dengan 0 Yang atas 2C Nah Retaan tariknya Tariknya itu Sampai Sampai sigma A sama dengan 0 Nah sigma A apa Gamma Z minus 2C sama dengan 0 Berarti Z kritis berapa ini Z kritis Z kritis sama dengan 2C per gamma Nah Kita bisa menghitung kedalaman Z kritis untuk tanah lempung Nah Nah di sini kelihatannya Kelihatannya Tekanan tanah aktifnya tinggal di permukaan Sorry tinggal di bawah sini Yang atas minus tidak kita hitungkan Tidak kita perhitungkan Berarti tekanan tanahnya itu tinggal yang bawah ini Atas minus bawah plus Berarti ini kemarin ini tidak kita hitung ya Nah tinggal bawah ini Nah kelihatannya Kelihatannya Apa namanya Kelihatannya Ini menguntungkan Kenapa? Karena tinggal ini Paham kan? Yang ini tidak kita hitung Sehingga Lebarnya ini berapa? Lebarnya ini berapa? Lebarnya Misalnya ini L ya Misalnya ini L Misalnya ini L Berarti lebarnya ini berapa? Misalnya satu lagi Sigma A di titik Ini tadi titik A B C D E Di titik E ya Sigma A di titik E Sigma A di titik E berapa? Nah Sigma A di titik E kelihatannya Dari gambar sini Gamma kali L Dikurangi 2C Nah sehingga ini menguntungkan Karena dikurangi oleh 2C Ini disini tinggal Gamma L K minus 2C Nah Bandingkan jika tidak ada kohesif Jika kohesifnya sama dengan 0 Disini berapa? Di bawah sini Gamma L kali KA Paham ya? Jika kohesifnya 0 Nah Tetapi kenyataannya Tidak seperti itu Karena kenyataannya Tidak seindah Apa? Seindah Angan-angan Nah Kenyataannya Tidak seperti itu Nah Akibatnya apa? Karena ini ada Krek Ini ada Krek Ini Menjadi beban terbagi merata Beban terbagi merata Terbagi rata Nah Ini sama saja Beban terbagi rata Yang membebani Yang membebani ini Nah Yang membebani bawah ini Nah Terus Berarti Ini berapa beban terbagi merata? Gamma kali Z Kretis Ini beban terbagi merata Dengan K Sama dengan Gamma kali Z Kretis Nah Paham ya? Ini beban terbagi merata Gamma kali Z Kretis Terus KA-nya 1 Berarti ini tetap Nah Berarti Ini ada Ini tadi Sama dengan Gamma kali Z Dikurangi 2C Ditambah Gamma Ditambah ini ya Ditambah ini Ini sama dengan Gamma kali Z Kretis Terus Kita resultankan Jadi ini Nah Ini akibat Beban terbagi merata Di krek Ini akibat Tekanan tanah aktif Nah Jadi disini Terus Z aksennya gimana Pak? Z aksennya seperti tadi Luasan ini Dikali L1 Luasan ini Dikali Sepertiga Ini Sepertiga Sepertiga ini Tinggi ini Nah Seperti kayak tadi Terus Dibagi P Nah Itu ya Dibagi luasan semuanya ini Nah Paham ya? Nah Ini kalau kering Kalau hujan Disini akan terisi air Kalau hujan Disini akan terisi air Misalnya Hujan Ada terisi air Berarti disini ditambah Tekanan hidrostatis Hidrostatisnya berapa? Bawahnya gamma W Kali Z Kritis PA-nya ini Dihitung resultantannya sendiri Nah Paham ya? Ini tadi Kalau kering Terus hujan Hujan sebentar Ini terisi air Ada ini Ada ini Ada ini Nah Paham ya? Ada ini Ada ini Ada ini Terus Nah seperti itu Ini agak rumit Terus Kalau misalnya Ini jenuh semua Jenuh semua Nah Kalau jenuh semua Yang atas ini Saling meniadakan Hidrostatisnya saling meniadakan Tinggal ini Kalau kiri kanan sama ya Kalau muka air kiri kanan sama Saling meniadakan Berarti tinggal ini Nah Terus Kalau Kalau muka kiri kanan berbeda Itu nanti kita pakai Flonet Nah Jadi Saya ulangi Ini sama dengan Yang tadi Yang tadi Bedanya Saat menghitung P Saat menghitung P Karena ada Crack ini Bedanya saat menghitung P Karena ada Crack Kalau kering Seperti ini Terus Kalau ada basah Berarti di plus Ini ada Di atas ini Ada muka air Sorry Ada Tekanan air Di sini Tekanan hidrostatis Terus Kalau jenuh Itu beda lagi Nah ini agak rumit Makanya saya sarankan Daripada rumit-rumit Pakai timbunan pasir Pakai timbunan pasir Tidak terlalu rumit Paham ya Insya Allah mudah Alur pengerjaannya sama Bedanya Hanya saat Menghitung P Alur pengerjaannya Dengan yang tadi Sama Dengan Atas pasir Bawah lempung Bedanya Hanya saat menghitung P Oke ya Insya Allah mudah